Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'ihsanin ila yaumid din Amma ba'du Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita Malam ini kita sampai pada sesi terakhir Dari filsafat ketuhanan Sebenarnya harusnya panjang, tapi kalau panjang-panjang disini nanti saya takutnya malah bulat Karena filsafat ketuhanan memang agak rumit Kita ambil yang simple-simple dulu, nanti kalau ada waktu kita perdalam satu-satu isu-isunya Oke, Bismillah, relax Jangan tegang Gelombang otaknya diturunkan sedikit Karena ada itu di psikologi namanya gelombang otak Mungkin yang dari fakultas psikologi pernah belajar Ada beta, alpha, theta, terus delta Kalau beta itu yang kalian pakai tiap hari Waktu sadar, waktu semangat, waktu di jalan, waktu di kampus belajar, waktu debat, waktu kebingungan, waktu stres itu pakai otak beta Jadi beta ini cenderung jadi beban pikiran Karena macam-macam, karena macam-macam numpuk semua disitu Pokoknya kamu puyeng, kayak kamu di jalan itu loh Konsentrasi sama motor, konsentrasi sama kiri-kanan, konsentrasi jangan sampai disalub orang Itu yang main gelombang otaknya namanya beta Jadi kalau Indonesia tanah air beta itu makanya menguatiri Karena ya beta itu isinya bingung, sumpek, stres Jadi kalau tanah airmu masih tanah air beta ya masih stres kamu Turunkan aja gelombang otaknya jadi alpha Kalau alpha ini biasanya pikiran yang sudah tenang, sudah fokus Jadi sudah terbuka untuk menyelesaikan persoalan, itu alpha Waktu belajar serius mikir satu hal itu alpha yang main Waktu kamu baca buku fokus paham dan disitu terus konsentrasinya itu namanya alpha yang main Jadi kalau nyari solusi Indonesia jangan tanah air beta Tapi tanah air alpha lebih enak Ya cuma Ini kalau babelah sedikit agak turun Ya Kalau kamu mikir ini juga mikir itu juga mikir letak, mikir nulis Makanya di kelas Kalau dosennya sedang menjelaskan Menurut saya mending kamu enggak sambil baca, sambil nulis, sambil mikir Mesti enggak fokus Sudahlah dengerin aja dosenmu ngomong apa nanti ditulis belakangan Kalau sekedar catatan kan bisa pinjem teman-teman Ya kan Daripada kamu catat-catat nulis akhirnya juga pinjem Merasa catatannya enggak lengkap Atau disepakatilah di kelas itu salah satu jadi sekretaris Ya kan daripada di kelas balatan nulis ya buat apa Ongnya disini bodoh Atau urinanlah kelas beli rekaman kayak di ngaji Ini selesai Tinggal di share file-nya beres Daripada di kelas Kamu balatan ngomong sama nulis Yang diomongkan dosennya enggak paham Nanti nulisnya juga kamu tadi nulis apa ya udah paham Itu otaknya kalau di kelas atau kayak gini Mending levelnya jadi alfa Dua-duanya beta sama alfa ini masih sadar Nanti kalau turun sedikit lagi masuk ke teta Kalau alfa itu sekitar frekuensi 12-25 Kalau yang beta 12-25 Kalau yang alpha 8-12 Mega head Kalau yang beta ini 4-8 Beta ini sudah mulai masuk alam ngelamun Mulai alam agak kebawah sadar itu teta Jadi kamu agak ngantuk itu teta Begitu kamu konsentrasi serius Enggak paham-paham Mesti state-nya turun Lama-lama ngantuk Kamu nguap terus Wah ngantuk pak Nah itu berarti kamu masuk alam teta Ngantuk terus tidur Nah kesadarannya hilang Pulus Itu masuk ke gelombang paling bawah Namanya delta Jadi tidur pulus Sudah enggak mikir apa-apa itu delta Orang koma itu delta Tapi kalau kamu tidurnya sambil mimpi ketemu macam-macam Itu ada di teta gelombang otakmu Kadang-kadang matanya masih gerak-gerak Orang menghidratis itu sebenarnya menurunkan gelombang otakmu sampai level teta Jadi kamu enggak sadar Dia masuk ke bawah sadarmu Teta ini Biasanya rumusnya 0,5 sampai 4 Frekuensinya Di bawah 0,5 mati Jadi di bawah delta enggak ada 0 itu sudah mati Sudah enggak ada frekuensinya Gelombangnya enggak ada Nah itu teori psikologi Kok tiba-tiba nyampe sana ngomongnya Mau sejarah Tuhan ya Oke silahkan diturunkan gelombangnya sampai alfa Teta enggak apa-apa lah Asal jangan delta kasihan takmirnya Ya nanti pulus disini sambil ngorok segala kan enggak enak Masa rekamannya isi orang ngorok kan enggak sebuah Rekaman ngaji filsafat isinya orang ngorok Jadi sampai teta aja Ngantuk itu indah dan nikmat Tapi kalau sudah tidur enggak bisa dijelaskan wang tidur Kamu mati-matian nahan ngantuk Melek ngantuk lagi Melek ngantuk lagi Itu kan indah sekali yang lihat Yang merasakan sengsara Oke Bismillah Malam ini kita Sengaja saya tutup dengan A History of God-nya Karen Armstrong Bukan apa-apa sebenarnya bukan urusan bahwa buku ini bestseller luar biasa di seluruh dunia Cuma ada beberapa key point dari Darren Armstrong yang ingin saya ambil Silahkan dibaca sendiri buku ini Ini bukan resensi cuma saya comot aja Sama sini ide-ide Frase-frase yang menurut saya penting Jadi Mahasiswa Agama-agama khususnya Atau yang ingin paham tentang agama-agama Menurut saya Wajib baca buku ini Sokol-sokol inggrisnya Ada terjemahan Saya tidak tahu Terbitannya misan itu Tapi terjemahan ada kelemahannya sendiri Untuk tidak ngomong jelek Bukan apa-apa Terjemahan itu agak Ya Orang yang sudah punya bekal wawasan awal Mungkin bisa baca terjemahan itu Tapi yang tidak punya wawasan sama sekali Agak berat Jadi kalau kamu baca buku ini Tanpa wawasan awal Ya nanti gelombang utakmu Turun drastis sampai teta Mesti Dapat dua halaman Langsung liar-liar ngantul Meskipun buku ini Termasuk yang gaya bahasanya enak Ya Jadi Apalagi yang inggris Nyaman Tidak Tidak sangat akademis Meskipun sumber-sumbernya demis Oke Kita lihat Apa pesannya Karen Armstrong Dalam A History of God Karen Armstrong ini Orang yang Mengidentifikasi diri Sebagai Freelance Monetism Jadi seorang Monetis Yang percaya Bahwa Tuhan itu satu Tapi Freelance Kalau kamu kan sudah jelas Islam Nanti yang lain Kristen Yang lain Yahudi Monetis yang paling populer kan itu Tapi dia mengantap dirinya Freelance Freelance itu ya Bebas lah Mau ke Islam Ya Islam Mau ke Yahudi Yahudi Kristen Kristen Sekarang punya lembaga Mengembangkan Saya lupa lengkapnya Tapi Intinya menuju Compassion Compassion itu Cinta kasih Yang jadi basis Pergaulan Antar manusia Jadi Compassion itu kan Level paling tinggi Di atas Dua Gairah Marah yang lain Ada libido Di atas libido Ada love Di atas love Ada compassion Jadi kalau libido Itu hanya Sek Kamu lihat Lama jenis yang cakep Seneng Itu libido Di atas itu Ada love Love itu Biasanya Mulai ada Ketergantungan Keterikatan Ketergaitan Tapi love ini Semakin murni Dia akan jadi Compassion Compassion itu Saya tidak tahu Pasnya terjemahnya apa Sering diterjemahkan Jadi kasih Sayang Compassion Jadi Sudah tidak Pamreh lagi Kalau di Islam Mungkin ada Level Mahabah Ada level Mawadah Ada level Rohmah Rohmah ini Compassion Kalau Mahabah ini Cinta Suka Sangat suka Suka yang Mendalam Kalau Mahabah itu Suka Tapi Konotasinya Agak Agak Jasmania Jadi Aku Suka Kamu Karena Kamu Cantik Kalau Aku Masih Suka Kamu Meskipun Kamu Jelek Itu Biasanya Sudah Cinta Kalau Naik Level Lagi Aku Cinta Cinta Kamu Pas Sarat Apapun Aku Tetap Sayang Kamu Tidak Ada Pamreh Apapun Tidak Ada Keinginan Apapun Itu Compassion Kalau Love Itu Aku Cinta Kamu Meskipun Kamu Jelek Masalah Kamu Juga Cinta Aku Tidak Masalah Itu Love Tapi Kalau Compassion Itu Tidak Ada Sarat Apapun Kamu Tidak Senang Pada Aku Tetap Sayang Padamu Misalnya Nabi Pada Umatnya Itu Compassion Nabi Tidak Dapat Apa Loh Dari Kamu Tapi Dia Selalu Mendoain Kamu Orang Tua Pada Anaknya Itu Sering Disebut Compassion Allah Kholik Pada Makhluknya Itu Maha Compassion Rahman Rahim Nah Ini Yang Dikembangkan Oleh Karen Armstrong Ada Bukunya Yang Bagus Saya Tidak Tau Sudah Diterjemah Belum Yang 12 Steps Ada 12 Langkah Bagi Orang Yang Ingin Mengembangkan Kasih Sayang Sesama Manusia Yang Ini Hari Ini Banyak Ilang Relasi Antara Manusia Kebanyakan Sekarang Bersarat Relasi Yang Bersarat Itu Riskan Kalau Syaratnya Tidak Terpenuhi Nanti Efeknya Tidak Enak Kamu Sama Saya Misalnya Ya Saya Sementara Ini Suka Pak Sama Bapak Karena Butuh Ngaji Filsafatnya Kalau Tidak Ada Ngaji Saya Tidak Peduli Lagi Tidak Urusan Sama Bapak Itu Kan Ada Sarat Kamu Sama Teman Karen Armstrong Dia Mulai Jadi Idola Masa Mudanya Sebenarnya Dia Seorang Apa Ya Calon Biarawati Kristen Jelas Sempat Kuliah Di Oxford Jadi Biarawati Jadi Biarawati Gagal Karena Kuliah Di Oxford Itu Dapat Wawasan Banyak Tentang Religiositas Rasionalitas Kemudian Di Oxford Mulai S1 S2 Doktoralnya Juga Ngambil Oxford Tapi Tidak Selesai Kenapa Tidak Selesai Karena Dia Punya Penyakit Sejak Kecil Yang Tidak Sembuh Dia Pengidat Epilepsi Ya Kalau Bahasa Jawanya Ayan Jadi Yang Sok Kumat-kumatan Jadi Doktoralnya Tidak Selesai Dan Dia Sekarang Jadi Idola Hebat Luar Biasa Padahal Dia Punya Epilepsi Harusnya Kalian Malu Yang Sehat-sehat Orang Sakit Ayan Bisa Sedah Sehat Ini Karyanya Oke Bismillah Kita gali Judulnya A History of God The 4000 Bahasa Inggrisnya Apa Four Thousand Alhamdulillah Masih ngerti Feknera ngerti Kalau ini Bahasa Inggris Kamu seling Alergi Kalau Bahasa Inggris Kalau kalian Download History of God Yang Versi Indonesia Itu Hanya Sampai Bab Keenam Kalau Tidak Percaya Cari Sendiri Bab Ada Sebelas Jadi Lima Bab Terakhir Tidak Masuk Padahal Itu Yang Penting Termasuk Tuhannya Para Filosof Ada Di Bab Saya Lupa Filosof Reformis Itu Sekitar 6 7 Kalau Yang Inggrisnya Full Bisa Di Download Secara Gratis Buku Ini Terbitnya Sekitar Tahun 2003an Oke Kita Lihat Ada Apa Dengan Karen Armstrong Dan History of God Masa Mudanya Cantik Cuma Yang Di Internet Banyak Gambarnya Waktu Tua Kalau Sudah Tua Tua Tidak Seru Dilihat Kamu Lihat Gambar Mudanya Aja Oke Saya Awali Dari Kalimat Paling Akhir Di Bukunya Karen Armstrong Di Balik Ya Di Awali Dari Kata-kata Paling Akhir Di Buku Itu Manusia Tentahan Dari Kata Mengisi Kekosongan Itu Dengan Menciptakan Fokus Baru Untuk Meraih Hidup Yang Lebih Bermakna Ini Simpelnya Dia Mau Ngomong Kebertuhanan Manusia Itu Fitrah Ketika Fitrah Diingkari Orang Akan Merasa Hampa Orang Akan Kebingungan Dan Dia Akan Menciptakan Atau Disitu Bahasanya Dia Akan Mengisi Kekosongan Dan Kehampaan Itu Dengan Hal Baru Jadi Siapapun Orangnya Seateis Apapun Orang Itu Dia Pasti Punya Tuhan Entah Apa Itu Yang Dia Jadikan Tuhan Karena Dia Tidak Kuat Hidup Tanpa Makna Ya Kan Hidup Yang Tidak Jelas Besok Mau Ada Apa Itu Tidak Enak Meskipun Banyak Orang Bilang Jalani Aja Hidup Entah Besok Jadi Apa Itu Tidak Enak Tidak Nyaman Sudahlah Misalnya Kamu yang belum pernah ngaji Terus baru malam ini Diajak temenmu Sudahlah Ikut ngaji aja Enak-enak Paling tidak dapat teh Misalnya Saya ngajak gitu Kamu tidak ngerti Apapun Di sana Ya dapat teh Dapat teh Jangan-jangan Di sana Ngantuk Jangan-jangan Di sana Kamu tidak jelas Tidak terbayang Di sini mau apa Itu kan tidak enak Seenak apapun Yang dijanjikan Tapi kalau kamu Tidak jelas Nanti ada apa Itu tidak enak Dan orang biasanya Untuk mengatasi ini Menciptakan fokus baru Mungkin Yesus dibuang Allah dibuang Yahweh dibuang Tapi setelah itu Pasti ada yang Mengisi kekosongan itu Entah apa itu Mungkin harta Mungkin jabatan Atau bahkan mungkin Pikirannya sendiri Yang diposisikan Sebagai Tuhan Senggaya Apapun orang Itu tak maunya Karen Armstrong Jadi Sedahsyat Apapun Dia merasa Bebas Dia butuh Sandaran Tidak mungkin Tidak Tidak ada orang Yang bisa Single fighter Mengatasi Semua problem Hidupnya Sendirian Tanpa sandaran Apakah itu Sandarannya Konsep Apakah itu Sandarannya Kekuasaan Apakah itu Sandarannya Sesuatu yang Dia anggap Kuat Atau apapun itu Nah itu Kalimat terakhir Di History of God Garen Armstrong Sebenarnya ini Kalimat Sebelum Akhir Kalimat paling Akhir Dia ngomong Tentang Fundamentalisme Nanti kita Lihat di belakang Jadi Intinya Manusia Tidak bisa Hampa Dia selalu Butuh sesuatu Yang baru Untuk mengisi Tapi kalau Kamu mengisinya Pakai Daya fundamentalis Kamu masuk Ke jebakan Yang sama Kamu juga Akan ketemu Kehampaan Karena fundamentalisme Itu Gawanya sebenarnya Mirip Cara berpikir Orang modern Yang dikritik Habis-habisan Oleh Karen Armstrong Oke Bagi yang sudah Pernah baca Sampai tamat Akan ketemu Kalimat ini Meskipun saya Tidak tahu Kalimat ini Nyantol Atau tidak Di kepalamu History of God Kemudian Karen Armstrong Ini yang menurut saya Unik Orang ini Kreatif luar biasa Produktif luar biasa Dia cerita sendiri Kalau nulis itu Dia rasanya Kayak Tidak mikir Tidak bingung Refensi Tidak apa Kayak ngobrol aja Kalau pakai bahasanya Daniel Goleman Itu Flow Flow itu Ya sudah Nulis aja Dan jalan Tiba-tiba Dapat sekian Ratus halaman Kalau kalian bisa Kayak gini Enak Ya kan Loh Para ulama Zaman dulu Itu jangan salah Tidak mungkin Dia Kayak kita Sekarang Gaya nulisnya Imam Gozali Itu Nulis Buku-bukunya Ketika dia Umur 40 tahun Setelah Dia uzlah Di masjid Di Syam Itu Dan Imam Gozali Meninggal Umur 54 40 tahun Sampai 54 Itu hanya 14 tahun Dia nulis Dan Coba lihat Karyanya Tiga ratusan Lebih Termasuk Yang tebal Tebal Pihya Ulumuddin Atau Al-Mustasfa Yang usul fikih Itu Itu 14 tahun Nulis Jangan-jangan Dibayangkan Zaman itu Ada laptop Yang bisa Dikopi Tastil Sak seneng Ya kan Loh itu 300 kitab Sak risalah Risalah Yang kecil-kecil Termasuk Yang tebal Tebal Luar biasa Itu Gimana Nulisnya Mungkin Kamu bilang Mungkin Tidak punya istri Pak Loh dia Punya istri Punya anak Meskipun Saat itu Sedang Ujlah Menghindari Istri Dan anaknya Ya kan Apalagi Imam Jalaluddin Asriyuti Yang nulis Al-Ibqon Asbah Wannadza'ir Itu jumlah Karyanya Kalau ini Tidak nikah Dia Umurnya Lebih pendek Daripada Ghazali Selisih setahun 53 Tapi sama Memulai Nulis Karya Tertamanya Ditulis Waktu dia Umur 40 tahun Dan jumlah Karyanya Hampir 20 Eh Hampir Dua kali Tulisannya Ghazali Sekitar 600an Judul Kitab Di Semua Bidang Kajian Islam Bayangkan 13 Tahun Nulis 600 Kitab Itu Tidak Sempet Nongkrong Tidak Sempet Ngobrol Itu Makannya Gimana Ya kan Kapan Facebookan Twitteran Zaman Zaman Itu Untungnya Gak Ada Nulisnya Kan Pakai Tinta Pakai Tenah Itu Kan Zaman Dulu Itu Bisa Sampai 600an Judul Itu Kalau Gak Dahsyat Gak Bisa Itu Nulisnya Pakai Mesti Metode Modelnya Ilhamiyah Intuitif Instinctif Kalau Bahasa Suninya Mungkin Ada Semacam Ilmu Laduni Allah Yang Nonton Kalau Katanya As-Sha'roni Di Tobakot Jalalutin As-Syuti Kalau Sedang Buntu Dia Ditemui Nabi Muhammad Kalau Di kitab Di catatannya As-Sha'roni Sekitar 75 Kali Diskusi Sama Nabi Muhammad Langsung Ya Dan Kamu Akan Buktinya Dia Bisa Nulis 600 Judul Kitab Itu Bukti Konkret Dan Manusia Pasti Yang Bisa Kayak Gitu Tinggal Kamu Kalikan Tinggal Kamu Bagi Sehari Nulis Seminggu Bisa Menghasilkan Berapa Kitab Ada Yang Sangat Mudah Lagi Yang Nulis Majmu' Majmu' Syarahnya Muhabbat Itu Majmu' Syarah Muhabbat Iya Nawawi Imam Nawawi Itu Meninggalnya Umur 30 Tahun Tapi Dia Punya Banyak Karya Termasuk Al-Adhkar Ya Dusolihin Yang Paling Berat Memang Yang Majmu' Itu Sekitar 23 Jilid Cuma Imam Nawawi Tidak Bisa Menyelesaikan Full Dia Nulisnya Cuma Jus 1 Sampai Jus 9 Mulai Tohara Sampai Mungkin Sekitar Bab Haji Tapi Dari Sisi Umurnya Hanya 30 Tahun Anggap Aja Balik Atau Mulai Pinter Ilmunya Umur Umur 20 An Berarti Dia Hanya Punya Waktu 10 Tahun Tapi Lihat Karyanya Kapan Dia Sempet Mikir Sempet Nulis Ya Imam Nawawi Juga Tidak Nikasi Sebenarnya Jadi Jumlo Tapi Kreatif Iya Kan Termasuk Imam Suyuti Kalau Kamu Kan Jumlo Isone Mok Nggak Status Nen Facebook Bikin Karya Dong Biar Ada Alasannya Kok Kamu Jumlo Berkaryanya Produktif Gitu Ya Kan Kayak Majemuk Itu Nggak Selesai Nggak Wata Nanti Ada Yang Meneruskan Kalau Majemuk Itu Kan Nanti Diteruskan Oleh Syekh Tapi Bin Asubki Tapi Bin Asubki Juga Sedikit Dia Just 10 11 Nanti Yang 11 Sampai 23 Diteruskan Oleh Syekh Ahmad Najib Almuti Bagi Yang Merasa Sunni Dan Shafi'i Bagi Saya Harus Baca Kitab Ini Karena Kitab Shafi'iyah Yang Paling Representatif Untuk Indonesia Itu Kan Shafi'iyah Shafi'i Yang Nawawi Jadi Harus Sempet Nengok Kitab Ini Kalau Merasa Jadi Orangnya Shafi'i Oke Model Kayak Gini Sampai Sana Sana Ngomongnya Itu Dialami Oleh Karen Armstrong Dia Heran Sendiri Sama Dirinya Aku Kok Bisa Nulis Kayak Gini Tapi Tulisannya Luar Biasa Memang Begitu Dia Pegang Laptop Nulis Nggak Berhenti Sudah Terus Terus Dan Jadilah Setebal Itu Dan Kalau Di Sufi Namanya Trans Kayak Ibnu Arobi Atau Al-Halaj Waktu Nulis Tauan Semalam Sambil Merem Satohatnya Lahir Jadi Kitab Kalau Kalian Bisa Boleh Niru Malam Bangun Bangun Daripada Cuma Kencing Nulis Daripada Nggak Ada Hasilnya Apa Satohatmu Sapa Ngerti Bagus Ngelanturnu Sapa Ngerti Luar Biasa Ini Sebenarnya Kalau Insting Itu Kan Bisa Dilatih Karena Memang Karen Armstrong Awalnya Juga Sering Nulis Lama-lama Nulis Itu Jadi Bakat Jadi Insting Insting Itu Kayak Makan Minum Itu Kan Insting Kamu Nggak Perlu Belajar Ya Keluar Sendiri Kejarlah Itu Oke Jadi Karena Kalau Nggak Kayak Gini Kamu Mesti Lama Nulis 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 Berapa Tahun Tesis Ya Kan Mikir Lama Gayanya Nyari Judul Gayanya Nyari Tema Kesewen Begitu Ngadep Lepet Gimana Ya Mau Lainya Kalimat Tepuk Terus Ya Kan Nggak Jadi Terus Keluar Ngerokok Dulu Ngobit Dulu Habis Itu Wianan Habis Itu Habis Aja Nggak Apa Belum Dap Pelin Aja Kan Gitu Dan Nggak Selesa Selesa Akhirnya Ya Kan Pencinya Nulis Itu Satu Nggak Perlu Mikir Nulis Apa Di Alali Bagaimana Yang Bagus Bagaimana Nggak Akan Jadi Nulis Aja Apa Sih Hidemu Nulis Saja Apa Adanya Urusan Mempertebal Memperkaya Gampang Kamu Kamu Tinggal Ngal Buku Referensi Kemana Mana Ada Nulis Saja Dulu Hidemu Apa Kalau Nunggu Buku Nunggu Referensi Nunggu Dapat Bahan Dimana Nggak Akan Selesai Main Instinct Kayak Kamu Dibatat Dosennya Besok Makalahnya Dikumpul Ya Besok Sekarang Nggak Jadi Kamu Nggak Repskripsi Dua Semester Satu Tahun Saya Yakin Efektifnya Nggak Ada Satu Bulan Begitu Ketetet Deadline Kan Kamu Terus Mati Matian Lah Ngapain Nggak Mati Matian Sejak Kemarin Mati Matian Kalau Sudah Kepepet Jadi Bikin Situasi Ketetet Terus Jadi Anggap Kamu Sudah Di Pepepet Nyarilah Orang Yang Mau Mepet Kamu Biar Kamu Cepet Selesai Skripsi Tesis Disertasinya Tapi Kayak Karen Armstrong Begitu Kamu Lanya Terlatih Nulis Akan Cepet Itu Keluarnya Instink Sudah Jalan Novelis Novelis Besar Terus Berkarya Lama Lama Kamu Punya Gaya Punya Style Nggak Harus Capek Tulisan Jadi Cepet Instink Jadi Percuma Kamu Latihan Jurnalistik Dua Tiga 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 Nulis Terus Nggak Ada Jeleknya Lama-lama Kualitasnya Bagus Sendiri Mungkin Pertama Nulis Temenmu Aja Nggak Paham Nulis Apa Kamu Sendiri Baca Abis itu Aku Nulis Lama-lama Lama-lama Kamu Pasti Bisa Dan itu Yang Dilakukan Karen Armstrong Di History Of God Nah Itu Tadi Proses Nulisnya Gaya Bahasa Yang Dia Pakai Itu Saya Menyebutnya Psychoteologis Teologis Sebenarnya Kajian Agama Agama Yang Rasional Cuma Dia Mendekatinya Secara Empatik Itu Yang Bikin Banyak Orang Salah Paham Dianggapnya Di History Of God Inilah Karen Armstrong Bela Agama Islam Iya Ketika Ngomong Islam Dia Sangat Pro Islam Sama Dengan Ketika Dia Ngomong Buddha Ngomong Yahudi Ngomong Kristen Ya Nggak Usah Terlalu Sen Karena Memang Dia Pendekatannya Empatik Agama Apapun Dia Rasakan Sebagai Seorang Insider Dia Rasakan Sebagai Seorang Muslim Empati Itu kan Masuk Ke Dunia Yang Dibaca Kalau Kamu Punya Teman Kesusahan Kan Aku Turut Berempati Berarti Apa Turut Merasakan Seperti Yang Kamu Rasakan Nah Itu Yang Dilakukan Oleh Karen Armstrong Makanya Buku Ini Sukses Luar Biasa Karena Dia Tidak Menghakimi Tidak Menganalisis Menang-menangan Pakai Akal Kayak Para Filosof Tapi Dia Mendekatinya Secara Empatik Kemudian Mendeskripsikannya Secara Historis Mengapa Ada Kepercayaan Kayak Gini Dulu Asal-usulnya Dari Mana Siapa Si Yang Pertama Kali Menyebut Ini Orang Ini Sampai Pikirannya Kayak Gini Karena Dia Ngalami Ini Melihat Ini Sehingga Itu kan Pendekatan Yang Sebagai Seorang Insider Hanya Insider Yang Tahu Jadi Kalau Kalau Bingin Kayak Gaya Karen Armstrong Ya Berarti Kamu Harus Ketika Mengkaji Sesuatu Masuklah Kesana Ketika Kamu Mengkaji Siah Misalnya Gaya Ini Kamu Masuk Seandainya Ke Orang Siah Sentimen Kesiahan Itu Apa Saja Kenapa Sampai Segitunya Misalnya Orang Siah Itu Pro Ali Mungkin Bisa Kamu Rumet Sampai Mal Kasus Terbunuh Nyen Sampai Kasus Bagi Mereka Empatik Jadi Memposisikan Dirimu Sebagai Aktor Yang Main Misalnya Kamu Mohamadiyah Belajar N.O Ya Posisikan Dirimu Sebagai Seorang Tradisionalis Versi N.O Itu Empatik Apa Yang Kamu Rasakan Seandainya Kamu Ziaroh Kamu Tawasul Terus Dimagi Magi Orang Itu kan Empatik Kamu Masuk Ke Dunia Ya Seandainya Aku Digituin Juga Tidak Mau Sama Juga Seandainya Aku Wahhabi Terus Ada Orang Bunyi Bunyi Kayak Gitu Masalah Itu Namanya Empatik Selama Ini Orang Mengkaji Agama Aliran Aliran Keagamaan Itu Biasanya Modelnya Tidak Empatik Tapi Berjarak Bahkan Dengan Kacamatanya Sendiri Yang Ada Menghakimi Dari Agamanya Sendiri Dia Tampilkan Dia Tunjukkan Yang Bagus Bagus Dari Yang Lain Dia Cari Yang Jelek Jelek Yang Terjadi Hari Ini Dan Itulah Modusnya Dialog Dialog Itu Kan Selalu Gitu Milikmu Apa Milikku Ini Jadi Masing-masing Kukuh Di Posisinya Yang Terjadi Akhirnya Orang Semakin Tegas Dengan Perbedaannya Dan Ketika Orang Semakin Tegas Dalam Perbedaan Itu Semakin Susah Untuk Disatukan Mau Apa-apa Yang Muncul Duluan Kita Kan Beda Ya Kan Setiap Kali N.O. Muhammadiyah Kamu Bahas Misalnya Untuk Kasus Indonesia Sebanyak Itulah Kamu Semakin Jauh Kalian Akan Semakin Tidak Dekat Karena Kalian Semakin Menegaskan Perbedaan Semakin Kalian Tunjukkan Ini Loh Zaman Tahun 2006 Saya Pernah Ke Singapura NTU Disana Banyak Juga Ahli Agama Salah Satu Yang Tak Tanyain Disana Kok Di Singapura Lebih Adem Ya Kayak Di Indonesia Rame Kuncinya Apa Jawabannya Dia Karena Disini Agama Jarang Dibahas Jadi Jarang Didiskusikan Tema Temanya Lebih Banyak Kesain Yang Agama Jarang Didiskusikan Ketika Jarang Didiskusikan Minitnya Lebih Gampang Tapi Ketika Kamu Kebanyakan Bahas Kebanyakan Diskusi Semakin Ruwet Apalagi Begitu Era Reformasi Keterbukaan Apa Kamu Bahas Bahkan Yang Tidak Punya Kompetensi Apa-apa Ikut Bahas Ikut Rame Ikut Menghakimi Dan Rusak Semua Akhirnya Bubar Yang Baru Bisa Baca Terjemah Sekarang Berani Nyalah Nyalah Orang Lain Pokoknya Islam Quran Hadis Bisa Ngaji Mas Tidak Bisa Tapi Quran Itu Islam Itu Harus Quran Hadis Dan Hadisnya Semua Kitab Perjemahan Yang Judulnya 40 Hadis Pilihan Kalau Ceramah Sesuai Dengan Sabda Nabi Arabnya Mesti Tidak Dibaca Yang Artinya Oke Jadi Ya Tidak Apa Bahas Punya Komitmen Keagamaan Yang Bagus Cuma Ngerti Porsi Dan Proporsinya Kalau Memang Ahli Tidak Bapak Sekarang Setiap Orang Terus Pengennya Kalau Ngomong Agama Terus Jadi Ustad Entah Di Ustad Orang Lain Atau Meng Ustaskan Diri Ya Jadi Itu Yang Berat Saya Tidak Berani Disebut Ustad Kurang Tinggi Oke Ustad Itu Kan Guru Untuk Memposisikan Diri Sebagai Guru Tidak Gampang Tidak Sekedar Kamu Punya Jenggot Terus Bisa Salam Dan Alhamdulillah Terus Ustad Oke Makanya Zaman Nabi Itu Para sahabat Tidak Mau Dia disebut Ulama Disebut Wali Maunya Disebut Sahabat Sama Nabi Tidak Mau Disebut Yang Tinggi Tinggi Oke Jadi Itu Jenis Kajian Salgo Teologis Jadi Memposisikan Diri Sebagai Objek Yang Dikaji Kita Lihat Asumsi Asumsinya Karen Armstrong Jadi Jangan Kaget Ya Meskipun Itu History Of God Sebenarnya Karen Armstrong Yang dibidik Hanya Tiga Agama Besar Tiga Agama Anak-anaknya Ibrahim Abrahamic Religion Yaudi Kristen Dan Islam Meskipun Nanti Di bab Awal Yang judulnya In the Beginning Dia ngomong Tentang Asal Usul Agama Nanti Kita Singgung Sedikit Asal Usul Agama Itu Tapi Yang jelas Fokusnya Dia Adalah Perkembangan Tiga Agama Besar Yaudi Kristen Dan Islam Murid-muridnya Keturunannya Nabi Ibrahim Sekarang Mulai Banyak Kajian Penelitian Yang terakhir Profesor Dari India Yang membuktikan Bahwa Ibrahim Sebenarnya Brahmana Dari India Nanti Jadi Ibrahim Itu Yang Brahman Di India Sementara Yang Wisnu Nabi Nuh Dan Yang Siwa Itu Nabi Adam Bisa Kesempatan Kayak Gitu Cari Saya Lupa Yang Profesor Dari India Tulisannya Banyak Kalau Yang Tentang Ibrahim Cari Bukunya Yang Judulnya Who Was Ibrahim Dan Argumennya Semacam Otak Adik Gatok Tapi Dia Punya Bukti Arkeologis Yang Panjang Tulisannya Tebal Segini Jadi Tidak Asal Ngomong Profesor Kan Jadi Dia Punya Data Panjang Untuk Membuktikan Bahwa Ibrahim Itu Sebenarnya Brahmana Dari India Mulai Macem-macem Buktinya Mulai Istrinya Kenapa Dia Berani Nyebut Brahma Yang Istrinya Kalau Di India Saraswati Kalau Di Islam Jadi Sarah Terus Banyak Sekali Yang Ternyata Pinter Juga Seandainya Otak Adik Gatok Alangkah Dasat Dia Menggatok Semua Data Tepang Ibrahim Yang Klop Dengan Yang Ada Di India Termasuk Bentuk Kata Dan Ritual Ritual Seperti Tawaf Dibandingkan Dengan Ritual Hindu Kalau Merasa Imannya Belum Kuat Tidak Usah Dibaca Banyak Banyak Ya Kamu Islam Satu Belum Paham Paham Pantang Panteng Belajar Agama Lain Ya Tapi Mulai Banyak Kajian Kayak Gitu Dan Termasuk Kenapa Dia Bilang Wisnu Itu No Menarik Baca Itu Tidak Fosen Karena Ada Data Dia Bilang Siwa Itu Ternyata Adam Dan Pinter Dia Menggadukkan Ayat Sama Data Yang Dari India Terus Kemilipan Nama Nama Bahasa Oke Meskipun Ada Versi Lain Juga Buku Juga Yang Membongkar Secara Genealogis Bahwa Ternyata Krishna Itu Muridnya Nabi Musa Kagetkan Kamu Hubungannya Opo Krishna Sama Nabi Musa Ada Ada Rentetannya Dia bisa Menjelaskan Iya Cuma Jangan Dibikin Pasus Atau Disertasi Kamu Belum Nyampe Hubungannya Krishna Sama Dan Kayak Di Kemarin Saya lupa Pertemuan Kebrata Saya tunjukkan Genealogisnya Genealogis Mistiknya Orang-orang Bahai Dia bisa Menunjukkan Mulai Dari Nabi Adam Hermes Sampai Kebawah Sampai Surawardi Sampai Mulasadra Rentetan Sanatnya Dan Itu Bisa Oke Termasuk Yang Dikembangkan Oleh Karen Armstrong Adalah Sejenis Kalau Pakai Bahasa Usain Nasr Saintia Sakra Sejenis Perennialisme Beberapa Minggu Yang lalu Disini kan Kuliah Tentang Ngaji Tentang Perennialisme Itu Itu Hikmah Abadi Yang Sampai Erakatan Pun Dan Dimanapun Tetap Akan Disetujui Oleh Manusia Yang Waras Karena Memang Inilah Yang Dititipkan Oleh Allah Pada Nabi Adam Dulu Jadi Bibit Bibit Pengetahuan Untuk Bekalnya Manusia Jadi Khalifah Di Muka Bumi Yang Yang Itu Dilariskan Turun Temurun Guru Murid Ada Yang Bapak Anak Mulai Nabiatan Sampai Terakhir Terhasil Ritual Belakangan Yang Disebut New Age Oh Itu Menarik Kalau Bahas Itu Nanti Di Antara Tokohnya Kamu Bisa Ketemu Para Filosof Besar Termasuk Filosof Beberapa Filosof Modern Yang Dari Barat Oke Ini Pancingan Aja Biar Kamu Semangat Belajar Filosofatnya Ternyata Filosofat itu Tidak Sekedar Ngomong Yang Rasional Dan Material Banyak Sisi-sisi Yang Bisa Kita Ungkap Semakin Luas Wawasan Kamu Akan Semakin Sadar Bahwa Ternyata Masih Sangat Banyak Yang Harus Saya Ketahui Imam Suhuti Nulis 600 Kitab Imam Ghazali Nulis 600 Kitab Itu Kalau Dijajar Sama Kalian Kan Tidak Ada Apa-apanya Sama Sekali Apalagi Saya Jadi Sama Sekali Tidak Ada Tempat Bagi Kita Siapapun Orangnya Apalagi Di Indonesia Untuk Sombong Merasa Diri Besar Di level Apapun Apalagi Kita Yang Di masjid Ini Jadi Tidak Usah Gaya Tidak Usah Sombong Tapi Tetap Kita Bergerak Sedikit Demi Sedikit Ambil Semua Yang Semakin Mendekatkan Mu Pada Allah Itu Pasti Sahindiyah Sakra Pasti Hikmah Abadi Ambil Aja Yang Semakin Biklamu Sedikit Demi Sedikit Semakin Dekat Sama Allah Bahkan Dari Pengajian Yang Anti Tuhan Kayak Filsafat Belabangan Ini Jadi Ngajinya Ngaji Anti Tuhan Ngaji Ataisme Agnostis Tapi Kan Dari Situ Kamu Bisa Ngambil Hikmah Yang Semakin Sadar Kelemahan Mu Yang Bikin Oh Ya Ternyata Aku Tidak Ada Apa Apanya Akalku Sangat Terbatas Itu kan Berarti Semakin Dekat Semakin Kamu Jaraknya Semakin Pendek Sama Allah Karena Kalau Kamu Mendekat Selangkah Allah Mendekatnya Dua Tiga Langkah Nah Ngaji Ini Sebenarnya Visinya Kesana Dari Dari Jalur Apapun Kita Tempuh Semakin Dekat Sama Allah Oke Asumsinya Armstrong Yang Pertama Setiap Ketercayaan Setiap Teologi Teologi Itu Berarti Pemahaman Manusia Tentang Tuhan Itu Sifatnya Ak Historis Jadi Sifatnya Berubah Dan Dinamis Tidak Ada Agama Itu Yang Utuh Ketika Berhadapan Dengan Waktu Apapun Agamanya Termasuk Islam Kalau Kamu Bilang Islam Itu Asli Sejati Tanya Gampang Islam Yang Mana Islam Islamnya Arab Islamnya Indonesia Kalau Islamnya Indonesia Indonesia Yang Mana Yang NO Yang Muhammadiyah Yang Persis NO Kalau NO NO Yang Mana NO Yang Ya kan Lu Panjang Dan Dan Jangan Gelisah Dengan Itu Itu Natural Kok Memang Manusia Itu Seperti Itu Berhadapan Dengan Ruang Dan Waktu Yang Dinamis Bahkan Pikirannya Sendiri Pemahamannya Sendiri Juga Dinamis Bandingkan Allah Zaman Kamu Kecil Di Pikiran Dengan Allah Yang Sekarang Ada Di Pikiran Dulu Zaman Kamu Kecil Kan Seolah Hati Hati Besok Masuk Neraka Kalau Tidak Solat Dipendungi Di Neraka Kalau Lupa Serbang Mungkin Ngeri Allah Yang Kalau Bahasanya Karen Armstrong Allah Yang Agak Tiran Tuhan Yang Tiran Di sini Siap Siap Nyik Solamu Dari Atas Dia Lihat Kebawah Ayo Solat Apanda Ayo Sekarang Sudah Mulai Pinter Tuhannya Mulai Pinter Mulai Nyantai Tenang Aja Dosa 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 Kecil Pak Tau Bates Santai Aja Ya kan Mulai Pinter Allah Tidak Ikut Pinter Tenang Aja Pak Khusus Allah Tidak Dosa Banyak Bikin Status Kayak Gitu Khusus Allah Tidak Dosa Sampai Aja Jangan Kaku Kaku Ngapain Jadi Armstrong Mau Ngomong Konsep Tuhan Di Kepalamu Itu Sebenarnya Berkembang Sesuai Dinamika Hidup Sendiri Dan Itu Tidak Salah Memang Kayak Gitu Fitrah Manusia Allah Sendiri Yang Bikin Kayak Gitu Makanya Tadi Kalau Buang Islam Islam Kristen Yang 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 Agama Kamu Anggap Agama Kasi Sayang Juga Pecah Tidak Garu Garuan Bahkan Sampai Melakukan Pembantean Kayak Di Burma Jadi Asumsi Pertamanya Itu Ketika Dia Nyusun Buku History Of God Dan Seperti Analisisnya Ibnu Khaldun Konsep Apapun Sebagus Apapun Konsep Itu Pada Gilirannya Dia akan Dianggap Tidak Relevan Terus Ditentang Terus Muncul Anomali Anomali Terus Ganti Yang Baru Dan Itu Fitrah Sudah Buk Kamu Mati-matian Mau Khitoh Mau AD ART Mau Apa Realitas Itu Satu-satunya Jalan Kamu Autoriter Atau Adaptif Itu Aja Kalau Autoriter Ya berarti Harus ada Yang Dikorbankan Harus ada Yang Direpresi Tapi Kalau Adaptif Ya berarti Harus Siap Selalu Melakukan Penyesuaian Penyesuaian Selama Ini Banyak Yang Ambil Strategi Autoriter Strategi Autoriter Itu Misalnya Ada Buku Yang Bagus Kalau Potensial Dianggap Mengancam Keyakinan Jangan Dibaca Buku Ini Nanti Rusak Iman Itu Kan Strategi Autoriter Jangan Ngomong Sama Orang Ini Nanti Kamu Dikafir Kan Jangan Ngomong Itu Namanya Strategi Autoriter Untuk Menutupi Ideologi Yang Sudah Gak Relevan Kalau Kamu Merasai Dulu Gumi Relevan Silahkan Baca Buku Apa Kalau Milik Kita Memang Benar Dia Akan Bertahan Kayak Katanya Hegel Sejarah Akan Bergerak Secara Dialektis Ke Arah Yang Lebih Rasional Lebih Rasional Yang Tidak Rasional Mungkin Bisa Bertahan Tapi Dia Tidak Akan Lama Cara Mempertahankannya Pake Gawal Puriter Tadi Tapi Yang Dianggap Benar Pada Giliwannya Juga Akan Berubah Kamu Misalnya Saya Bebas Lepas Mikirnya Kalia Sendiri Tapi Sekarang Benar Besok Dia Bisa Berubah Dan Itu Manusiawi Katanya Karen Armstrong Tidak Ada Kalau Kamu Jeli Yang Muryus Termasuk Yang Ngopelis Yang Harafiyah Salafiyah Wahabiyah Bandingkan Salafiyah Tahun Berapa Dengan Tahun Berapa Dulu Salafiyah Diimper Dengan Riang Gembira Oleh Teman Teman NU Bikin Bikin Banyak Pondok Pesantren Shafi Salafi Terlalu Begitu Sekarang Salafi Konotasinya Berubah Sudah Tidak Mau Lagi Orang NU Pakai Salafi Dianggap Salafi Yang Pakai Jenggot Dan Cengkrang Itu kan Konotasinya Ganti Kalau Dulu Istilah Salafi Konotasinya Puritan Tradisional Sekarang Konotasinya Keras Dan Itu Wajar Memang Dinamis Realitas Itu Pasti Ada Tarian Ada Dialektika Yang Dari Sintesis Antitesis Tesis Terus Begitu Dan Itu Yang Terjadi Sepanjang Sejarahnya Manusia Asumsi Pertama Jadi Tidak Ada Yang Abadi Kayak Lagunya Aril Oke Referensinya Aril Pengajian Itu Harusnya Quran Malah Aril Terus Asumsi Yang Keduanya Kamu Cari Sendiri Quran Banyak Ayat Tidak Ada Yang Abadi Yang Kedua Selain Homo Politik Homo Rasional Manusia Itu Hewan Yang Berakal Manusia Itu Hewan Kan Banyak Homo Sosiologis Antropologis Tapi Katanya Karen Armstrong Manusia Itu Homo Spiritual Atau Homo Relisius Makhluk Yang Butuh Religi Seperti kalimat Di awal Badi Butuh Keterikatan Katanya Karen Armstrong Tidak Pernah Ada Sejarahnya Manusia Tidak Kenal Tuhan Bahkan Manusia Paling Primitif Sekalipun Bahkan Yang Belum Bisa Ngomong Apa-apa Sekalipun Ya Zaman Dulu Tuhan Disebut Mungkin Dewa Dewa Belum Tuhan Sebenarnya Maksudnya Sama Saja Dewa Itu Maksudnya Tuhan Itu Cuma Kalau Di Indonesia Dewa Itu kan Konotasinya Yang Politeis Tapi Itu Juga Konotasi Belakangan Zaman Dulu Tuhan Disebut Dewa Biasa Kalau Kalian Pernah Lihat Prasasti Namanya Prasasti Terengganu Itu Menyebut Menyebutnya Bukan Tuhan Atau Allah Tapi Dewa Mulia Raya Luar Biasa Kayak Orang Jawa Menyebut Gusti Kang Murbeng Dumadi Jadi Tuhan Kalau Tuhan Itu kan Bahasa Melayu Bentuk Apa Semacam Diminutif Penyimpangan Dari kata-kata Tuhan Tuhan Itu kan Pemilik Majikan Terus Diubah Sebenarnya Alanya sama dulu Tapi terus Biar Yang satu Konotasinya Manusia Yang satu Konotasinya Ilahi Nah Yang ilahi Ini Jadilah Istilah Tuhan Dan Tidak 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 Usah Gengsi Yang Bikin Kalimat Dari Tuhan Jadi Tuhan Itu Tradisi Terjemahan Bibel Awal Sekitar Tahun 1700 Jadi Itu Yang Pakai Kalimat Tuhan Meskipun Sekarang Jadi Kalimat Universal Kalau Di Indonesia Siapapun Belum Pakai Tuhan Kalau Di Indonesia Allah Siapapun Belum Pakai Allah Kalau Di Malaysia Allah Dilarang Untuk Orang Kristen Hanya Untuk Orang Islam Oke Itu Dinamika Istilah Istilah Allah Nanti Dari Bahasa Apa Dari Bahasa Yang Artinya Al-ilah Dari Bahasa Nanti Ada Yang Bilang Itu Seratan Dari Yunani Ada Yang Bilang Macem Ahli Bahasa Silahkan Mengkaji Kalau Tertarik Secara Etimologis Kenapa Pakai Allah Kenapa Pakai Tuhan Dan Jauh Sebelum Islam Allah Sudah Dikenal Juga Jadi Islam Bukan Yang Pertama Pakai Istilah Allah Untuk Tuhan Kalau Di Quran Kan Disebut Orang Orang Musyrikin Arab Menyebut Allah Itu Tuhan Yang Paling Tinggi Jadi Di Bawah Allah Ada Tuhan Lagi Kecil Kecil Tapi Allah Tuhan Yang Paling Tinggi Dan Itu Al-Quran Dimarahi Oleh Al-Quran Karena Allah Banyak gitu Dan Jangan Jangan Salah Kenapa Kalau Masuk Al-Quran Itu Sebenarnya Al-Quran Juga Wanti Wanti Kita Jangan Sampai Kita Beriman Pada Allah Tapi Kita Punya Banyak Tuhan Kecil Yang Lain Kalau Posisinya Kayak Gitu Kita Tidak Ada Bedanya Sama Musyrikin Arab Kita Percaya Allah Itu Nomor Satu Tapi Ada Tuhan Yang Kecil Kecil Ada Tuhan Yang Namanya Pajar Ada Tuhan Yang Namanya Harta Ada Tuhan Yang Namanya IPK Ada Tuhan Yang Namanya Ijazah Ada Tuhan Yang Namanya Skripsi Tesis Itu kan Tuhan Kecilnya Banyak Kamu Mengadukan Dirimu Kesana Nah Itu Sudah Disindirkan Oleh Al-Quran Kalau Bahasa Antropologi Agamanya Allah Yang High God Allah Yang Tuhan Tertinggi Dan Di bawah Tuhan Tertinggi Banyak Tuhan Tuhan Kecil Maka Jangan Diidolakan Apapun Selain Allah Jadi Jangan Suka Milih Indonesian Idol Atau Dangdut Idol Karena Yang Belum Jadi Idol Satu-satunya Hanya Allah Idol Itu kan Bahasa Inggris Artinya Berhala Indonesian Idol Berarti Berhala Indonesia Jadi Dangdut Idol Ya Berhalanya Dangdut Dan Kamu Dengan Sukarela Kehilangan Uang Banyak Demi Berhalamu Yang Namanya Idol Apapun Itu Idol Itu Kalau Di Quran Disindir Kan Masa Selain Allah Kamu Percaya Juga Tuhan Yang Kecil Itu Berarti Allah Tidak Nomor Satu Itu Musyrik Jangan Salah Saya Lupa Filosof Yang Bilang Bahwa Tuhannya Monotis Itu Tuhan Yang Paling Pencemburu Dia Tak Mau Didoakan Dengan Apapun Harus Satu Dan Satu Satunya Oke Nah Jadi Asumsi Pertama Manusia Makhluk Spiritual Begitu Manusia Melek Jadi Manusia Saat Itu Dia Punya Tuhan Yang Di Karen Armstrong Momennya Sama Dengan Manusia Yang Punya Gairah Estetik Kayak Seni Begitu Manusia Melek Manusia Sudah Bermain Dengan Seni Untuk Menaklukkan Alam Oke Terus Kenapa Agama Dipandingkan Karena Seni Karena Dua-duanya Mengandung Makna Karena Hidup itu Tidak Hanya Yang Kelihatan Tapi Makna Yang Dibalik Yang Kelihatan Jauh Lebih Penting Teh Ini Tidak Sekedar Teh Tidak Sekedar Air Tapi Maknanya Yang Kelihatan Oke Yo Kamu Kasih Makna Sendiri Sudah Balik Dicontohin Kesel Aku Dicontohin Makna Oke Asumsi Pertama Asumsi Kedua Eh kok Asumsi Ketiga Kedua Ketiga Asumsi Ketiga Oke Katanya Armstrong Kalau dia Mencermati Dalam Sejarah Budaya Manusia Khususnya Yang Pramoderen Itu Punya Dua Paradigma Berfikir Punya Dua Wutfi Yaitu Wutfi Mitos Sama Wutfi Logos Kayak Di Yunani Itu kan Dulu Masih Ada Zeus Hercules Dan Kawan-kawan Tapi Juga Ada Socrates Dan Kawan-kawan Mitos Sama Logos Di Jawa Juga Begitu Banyak Mitos Juga Banyak Logos Ada Renggo Warsito Tapi Juga Ada Nyairoro Gipul Ya kan Ada Sunan Kalijoko Tapi Juga Ada Tanembahan Zenopati Cicer Mitos Sama Logos Untuk Budaya Budaya Pramoderen Dan Katanya Karen Armstrong Yang Kayak Gini Yang Kondusif Karena Orang Gak Cuma Butuh Sain Tapi Juga Butuh Makna Hidup Yang Makna Hidup Itu Gak Bisa Kalau Hanya Diteroleh Dari Akal Dan Disitulah Mitos Mitos Bermain Mitos Yang Yang Mengerangkai Konteks Makna Hidup Nyaira Rekidul Itu kan Mitos Tapi Di balik Nyaira Rekidul Ada banyak Signifikasi Makna Yang bisa Mengambil Yang bisa Digunakan Orang Jawa Untuk Hidup Sebagai Basis Kearifan Lokalnya Penghargaan Luar Biasa Tajanya Rekidul Itu Bisa Bermakna Penghargaan Pada Laut Bisa Bermakna Macem-macem Penghargaan Pada Kekuatan Feminine Bisa Bermakna Dan lain Sebagainya Kenapa Di Jawa Itu Semua Yang Superpower Kok Kebanyakan Perempuan Ada Dewi Sri Ada Nyaira Rekidul Ada Banyak Yang Perempuan Perempuan Itu Pasti Ada Rahasia Ada Makna Di Sana Jadi Itulah Main Dan Perannya Mitos Kenapa Kok Dulu Ada Danyang Kenapa Kok Dulu Ada Dan lain Sebagainya Termasuk Di Pohon-pohon Wah Ini Ada Penunggunya Ada Dangangnya Di Di Sana Ada Banyak Makna Yang Kata-kata Penunggu Kata-kata Danyang Ini Untuk Mengerangkau Kearifan Di Balik Yang Dimaksud Misalnya Biar Orang Menghargai Alam Menghargai Ekologis Terus Di Pohon-pohon Dikasih Bunga Di Bawahnya Ada Saja Saja Coba Misalnya Ada Pohon Besar Di Bawahnya Ada Orang Habis Buang Kembang Kamu Kencing Disitu Akan Takut Apalagi Nebang Pohonnya Ada Penunggunya Wah Khawatir Aku Ya Kan Itu Bukti Salah Satu Bukti Ada Makna Arifan Lokal Biar Lingkungannya Enggak Rusak Jadi Kalau Ada Orang Kok Sering Kencing Di Tembok Misalnya Di Pocok Yang Mana Sering Dikencing Kasih Saja Sajen Disitu Ayo Begitu Ada Sajen Nggak Berani Orang Kencing Disitu Mau Kencing Mikir Dua Kali Jadi Itu Kan Mitos Tapi Ada Kearifan Di Kamu Sendiri Juga Takut Kencing Disitu Jadi Mitos Tapi Begitu Semuanya Sain Tifik Kayak Barat Yang Hanya Pak Logos Tragedi Datan Kalau Logos Bagus Bagus Basis Akal Jadi Yang Serba Praktis Serba Jelas Untuk Menaklukkan Lingkungan Sekeliling Yang Harus Bagai Logos Tapi Untuk Makna Orang Butuh Mitos Itu Yang Bikin Terjadi Kalau Ini Bahasanya Nesta Manusia Modern Nesta Manusia Barat Kenapa Begitu Mitos Hilang Begitu Mitologi Hilang Orang Hilang Makna Termasuk Urusan Kebertuhanan Yang Dianggap Mitos Karena Enggak Empiris Tuhan Itu Enggak Empiris Kamu Enggak Bisa Ketemu Langsung Salaman Ngajak Ngobrol Ngajak Orang Diang Ringan Enggak Bisa Enggak Empiris Dan Bagi Orang Barat Enggak Empiris Enggak Jelas Buktinya Dan Dia Mengalami Tadi Di awal Medi Banyak Kehampaan Ketika Kamu Sudah Mentok Dengan Kekuatanmu Dan Banyak Hal Tidak Teratasi Kalau Enggak Punya Tuhan Kamu Merasa Hampa Kalau Kita Kan Enak Punya Tuhan Ada Apa Mentok Allah Allah Yang Lebih Tahu Allah Yang Akan Ngatasi Serahkan Semua Pada Allah Beres Takdirnya Begitu Mau Apa Lagi Selesai Kayak Tragedi Minah Gampang Begitu Ada Tragedi Dias Sudah Kehendak Allah Begitu Kalau Orang Barat Enggak Terima Kayak Itu Enak Aja Kehendak Allah Apa Sebab Dikejar Kenapa Kok Orang Jadi Susah Diatur Yang Salah Orang Ada Yang Atur Kenapa Itu Dikejar Tapi Karena Kita Punya Tuhan Selalu Larinya Ke Tuhan Ya Ada Plus Minusnya Minusnya Kadang Kita Jadi Cengeng Kadang Kita Tahan Banting Begitu Kalah Langsung Nyerah Kayak Islam Dulu Sangat Jaya Begitu Kalah Kan Langsung Karena Paradigmanya Dari Sain Jadi Tasawuf Di era Akhir Abasyah Itu kan Tasawuf kan Isinya Kayak Tadi Yang Serahkan Semua Pada Allah Apapun Yang Terjadi Besok kan Ya mati Terus Kembali Pada Allah Ngapain Capek Capek Terus itu Surga Itu Penjara Bagi Orang Mumin Tidak 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 Sengsara Di penjara Kok Seneng Seneng Besok Akan Siklusnya Manusia Darat Mengalami Nestapa Sekarang Kita Lihat Evolusi Keberduhanan Tadi Ada Beberapa Yang Tak Kelompokkan Pakai Teori Yang Pertama Ada Teori Namanya Cultural Creation Yang Melihat Keberduhanan Manusia Dalam Lima Fase Yang Tertama Fase Primitif Yang Kedua Fase Animisme Yang Ketiga Fase Pertanian Yang Keempat Fase Kebudayaan Yang Kelima Fase Peradaban Ini Untuk Menguatkan Pendapatnya Armstrong Bahwa Ternyata Gagasan Ketuhanan Itu Seiring Perkembangan Akalnya Manusia Fase Paling Awal Itu Dia Menyebutnya Fase Primitif Manusia Masih Nomaden Cari Makannya Berburu Ya Balangkan Zaman Zaman Flintstone Zaman Zaman Kuno Yang Orang Masih Pakai Bajunya Dari Kulit Binatang Senjatanya Tombak Untuk Berburu Hanya Itu Di era Itu Tuhannya Adalah Kekuatan Yang Ada Di Balik Benda Begitu Dia Enggak Berdaya Di hadapan Pohon Dianggapnya Pohon Punya Kekuatan Begitu Enggak Berdaya Di hadapan Laut Dianggapnya Laut Punya Kekuatan Begitu Lihat Batu Kok Ini Batu Ini Tiap Kali Dekat Batu Ini Kok Saya Celaka Ini Batu Ini Mesti Punya Kekuatan Mencelakakan Primitif Jadi Punya Kadang disebut Dinamisme Ada Daya Di Balik Benda Jadi Siapapun Hari Ini Yang Pakai Adik Dan Percaya Di Balik Adik Itu Ada Dayanya Kamu Masih Primitif Dinamisme Jadi Percaya Kalau Ini Ada Dayanya Setiap Kali Pakai Ini Pak Saya Semakin Cakep Semua Orang Itu Berarti Cara Berpikir Masih Primitif Manusia Yang Masih Nomaden Yang Belum Pakai Baju Jadi Percaya Ada Kekuatan Benda Benda Jadi Ternyata Hari Ini Kita Sedang Balik Lagi Ke Jangan Primitif Oke Nah Ketika Gagasan Tentang Benda Ini Berkembang Di Era Namanya Animisme Ketika Manusia Sudah Mulai Menetap Mulai Berkelompok Mulai Bisa Tanam Menanam Yang Tadi Dianggap Cuma Daya Sekarang Berkembang Ini Gak Cuma Daya Tapi Ada Sosok 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 Ini Ada Ada Barangnya Terus Jadi Danyang Jadi Hantu Jadi Penunggu Jadi Yang Bawrek So Itu Animisme Karena Orangnya Sudah Mulai Status Pertanian Percayalah Dia Pada Para Penunggu Yang Tadi Cuma Daya Sekarang Daya Ini Dipersen Kan Lahirlah Para Penunggu Ini Horizon Animisme Anima Kalau Film Kalau Yang Kartun Kartun Anima Sebenarnya Maksudnya Anime Itu Hantu Artinya Makanya Dulu Kalau Saya Kecil Film Kartun Itu Di Film Setan Film Setan Jadi Gambarnya Kan Aneh Ada Binatang Bisa Ngomong Binatang Bisa Bicara Itu Dianggap Hantu Makanya Disebut Anime Jadi Ini Bukan Sekedar Ada Teorinya Ternyata Anime Terus Jadilah Animasi Jadi Animasi Itu Mungkin Terjemahnya Hantu Hantuan Kan Dekat Sama Animisme Terus Setelah Itu Manusia Semakin Tertip Hidupnya Jadi Sudah Mulai Ngerti Irigasi Yang Tadi Jumat Kelompok Clan Sekarang Jadi Suku Suku Oke Nah Tadi Kepercayaan Pada Hantu Tadi Berubah Kalau Tadi Dianggap Hantu Ada Sosoknya Sekarang Naik Levelnya Bukan Lagi Hantu Tapi Ini Dewa Di era Pertanian Jadi Ada Di balik Pohon Ada Dewa Pohon Di balik Laut Ada Dewa Laut Di bawah Tanah Ada Dewa Bumi Di atas Langit Ada Dewa Langit Dan Seterusnya Roh-roh Tadi Sekarang Jadi Dewa Nah Nanti Naik Kelas Lagi Manusia Semakin Pinter Semakin Canggih Muncul Kebudayaan Kebudayaan Besar Yunani Babin Lonia Romawi Mulai Muncul Pemerintahan Sistem Pemerintahan Nah Ketika muncul Sistem Pemerintahan Dibayangkan Dewa-dewa Yang tadi Banyak Itu juga Sebenarnya Ada Pemerintahannya Loh Maka Terus Muncul Oh Berarti Dewa Juga Ada Rajanya Yang High God Tadi Loh Di Yunani Terus Ada Rajanya Para Dewa Namanya Vius Di Mesir Terus Ada Rajanya Para Dewa Namanya Dewa Matahari Dewa Rah Dan Seterusnya Kayak Kita Di Merapi Itu Ada Kerajaan Makhluk Halus Rajanya Namanya Siapa Patihnya Namanya Siapa Anak Buahnya Namanya Siapa Gagasan Kayak Gini Munculnya Seiring Orang Jawa Sendiri Yang Mengenal Pemerintahan Terus Dibayangkan Dewa-dewa Juga Ada Pemerintahannya Ada Yang Bagian Panglima Ada Yang Bagian Patih Ada Yang Bagian Nyai Roro Kedul Itu Ratunya Kalau Nyai Belorong Itu Panglimanya Seana Tatinya Kalau Nyai Siapa Itu Dan Seterusnya Gagasan Ini Muncul Ketika Orang Jawa Sendiri Punya Struktur Ngerti Pemerintahan Kalau Mereka Tidak Kenal Pemerintahan Kayak Di era Klasik Tidak Sempet Membayangkan Dewa-dewa Nah Lama-lama Dari Sistem Pemerintahannya Kan Ada Yang Paling Tinggi Rajanya Lama-lama Kultus Pada Raja Ini Semakin Besar Sampai Akhirnya Yang Lain Kalah Semua Lahirlah Yang Namanya Monoteis Percaya Bahwa Sebenarnya Yang Sejatinya Penguasa Itu Cuma Satu Tidak Ada Yang Lain Nah Itu Monoteis Ya Kalau Di Bukunya Kultur Gresen Itu Kultur Gresen Itu Artinya Lapisan Kebudayaan Termasuk Agama-agama Besar Yang Mengkerucut Pada Gagasan Monoteisme Itu Teori Pertama Ada Lagi Teori Kedua Namanya Teori Psikologis Psikologis Evolusianistis Subteorinya Yang Pertama Ada Animist Teori Animist Teori Ini Yang Punya Teori Edward Taylor Bukunya Judulnya Primitive Culture Jadi Sebenarnya Bukan Karena Budaya Tapi Karena Psikologi Jadi Pertama Tama Orang Memahami Fenomena Orang Mimpi Orang Sakit Orang Mati Mikir Sendiri Terus Ini Orang Sakit Ini Orang Mati Kalau Salah Mimpi Itu Tubuhnya Tidur Tapi Kok Bisa Mengalami Macem-macem Ya Rasanya Orang Sakit Juga Tubuhnya Kesakitan Tapi Keliatannya Yang Lain Rumah-rumah Saja Mati Apalagi Tubuhnya Tidur Tidur Tergi Apa Ya Kok Dia Terus Mati Dari Situ Muncul Gagasan Tentang Roh Gagasan Tentang Roh Ini Terus Nyambungkan Berarti Nenek Mohyang Simbah-simbah Yang Dulu Mati Rohnya Masih Ada Rohnya Masih Ada Rohnya Masih Sering Berkumpul Sama Kita Terus Ada Pemujaan Pemujaan Roh Nenek Mohyang Yang Dikuja Pujain Lama-lama Semakin Dari Neneknya Cucunya Cucu Buyut Canggah Canggah Apa Di bawah Canggah Udek Gantung Dan seterusnya Canggah Semakin Dikultuskan Semakin Dikultuskan Rohnya Nenek Mohyang Ini Lama-lama Jadi Dewa Karena Nenek Mohyang Semakin Banyak Semakin Banyak Dewa Dewanya Semakin Banyak Lahirlah Politeisme Ternyata Evolutive Teori Tertama Teori Kedua Itu Namanya Perception Teori Yang punya Teori Max Muller Growth of Religion Pertumbuhan Agama Jadi Orang Begitu Melihat Langit Matahari Petir Meteor Macem-macem Itu Kan Dia Merasa Sangat Kecil Tidak Berdaya Dari Situ Memunculkan Ide Tentang Pasti Ada Yang Tidak Terbatas The Idea Of The Infinite Ide Tentang Sesuatu Yang Besar Yang Luar Biasa Yang Mengatasi Semuanya Termasuk Mengatasi Langit Matahari Petir Bencana Laut Dan Macem-macem Karena Manusianya Sendiru Lemah Tidak Bisa Menguasai Pasti Ada Yang Di Atas Sisi Yang Menguasai Itu Perception Teori Dari Persepsi Sehari Hari Ada Juga Yang Namanya Totem Teori Totem Teori Itu Katanya Yang Punya Teori MacLennan Studies In Ancient History Yang Punya Teori Totem Juga Fraser Freud Dan Durheim Jadi Agama Paling Tua Itu Agama Totem Totem Itu Binatang Atau Tumbuhan Yang Dianggap Suci Simbolnya Suku Itulah Yang Dulu Disembah Logika Totem Ini Kan Dipakai Sampai Hari Ini Jadinya Lambang Negara Indonesia Punya Totem Namanya Garuda Amerika Punya Elang Apa Totem Inggris Punya Singa Itu F Akat Sambar Three Lions Argentina Punya Apa Messi Orang Apa Ngomong Ngantuk Jadi Totem Dari Totem Ini Terus Muncul Gagasan Ketuhanan Suku Ini Menang Terus Suku Ini Semakin Lama Semakin Jaya Tetem Memang Joss Lama Lama Totem Ini Terus Disebut Supreme Being Wah Dia Berarti Supreme Ultimate Garuda Di dadaku Garuda Pasti Menang Lama Lama Kok Menangan Terus Ini Orang Muncul Di Ketuhanan Karena Di Indonesia Kalah Terus Tidak Muncul Supreme Game Tapi Di Suku Suku Yang Menang Terus Ini Memunculkan Gagasan Mungkin Ada Tuhan Yang Luar Biasa Yang Diwakili Oleh Tumbuhan Binatang Kita Ini Itu Logikanya Totem Itu Yang Ditak Durkheim Freud Dan Frazer Frazer Dan Freud Tokoh Psikologi Durkheim Tokoh Sosiologi Jadi Totem Ya Kayak Dulu Mungkin Kalian Ikut Pramuka Itu Disuruh Bikin Totem Setiap Regunya Ada Regu Kelinci Ada Regu Semut Ada Regu Ya Tikus Ada Regu Cama Dulu Kan Gitu Sebenarnya Semacam Logiknya Logik Totem Nanti Waktu Ada Perlembaan Perlembaan Kok Sukumu Regumu Terus Itu kan Semakin Bangga Senang Nih Kelinci Menang Terus Lama-lama Kelincinya Dipertuhankan Jadi Tuhan Sama Kayak Totem Sukuleng Kalah Biasanya Terus Kok Kalah Terus Lama-lama Ganti Totem Ya Itu yang Terjadi Atau Ikut Totem Yang Menang Biasanya Begitu Itu Namanya Psikologis Evolusionistis Ada Juga Yang Punya Teori Namanya Antropologis Ur Monotheistis Termasuk Karen Armstrong Katanya Karen Armstrong Tidaklah Tidak 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 Manusia Itu Memang Secara Fitroh Percaya Pada Tuhan Yang Satu Monotheist Cuma Monotheist Asal Ur Monotheist Itu Monotheist Yang Asli Yang Diidolai Oleh Karen Armstrong Itu Pater Wilhelm Smith Yang Punya Teori Antropologis Ur Monotheist Bahwa Manusia Paling Primitif Hidup Hakikatnya Monotheist Katanya Armstrong Cuma Kenapa Kok Jadi Dela Dela Jadi Tidak Karuan Jadi Manusia Itu Cenderung Pragmatis Tuhan Monotheist Itu Kan Berjarak Dari Manusia Tuhan Yang Ada Di Sana Makanya Kalau Kami Berdoa Kan Dangak Kamu Kalau Doa Dangak Apa Dingkluk Ya Allah Minta Ya Allah Minta Kalau Kamu Merasa Allah Itu Terlibat Dalam Hidup Ada Di Dalam Dirimu Di Alam Semesta Ini Di Di Mana Mana Mungkin Dingkluk Tapi Kalau Merasa Allah Jauh Di Sana Kamu Dangak Ya Tidak Tau Kamu Mikirnya Gimana Kamu Doa Juga Kadang Isengkan Doanya Apalan Tapi Bagi Karen Armstrong Ketika Manusia Tuhan Itu Jauh Dia Tidak Puas Pengen Tuhan Yang Akrat Yang Terlibat Dengan Kita Bukan Yang Jauh Yang Tidak Bisa Dipahami Dari Situlah Terus Muncul Gagasan Roh Tadi Muncul Gagasan Dewa Tidak Karuan Yang Jauh Yang Sejati Malah Dilupakan Itu Katanya Karen Armstrong Jadi Awalnya Manusia Itu Monotais Tapi Terus Nyelewang Lagi Nyelewang Lagi Nyelewang Lagi Nyelewang Dimonotaiskan Lagi Dikirimkan Nabi Nyelewang Lagi Dimonotaiskan Lagi Dikirimkan Oleh Tuhan Yang Sejati Nabi Rasul Kitab Suci Jadi Selalu Begitu Kisahnya Manusia Itu Nyelewang Lagi Kalau Kita Lakin Nabi Muhammad Adalah Kalau Sekarang Nyelewang Lagi Walau Alam Disawab Selesai Tidak Dimonotaiskan Lagi Sama Allah Ditutuk Ganti Cerita Itu Katanya Karen Armstrong Jadi Manusia Aslinya Itu Monotais Oke Kita Lihat Katanya Armstrong Selama 4000 Tahun Lebih Gagasan Monotaisme Keberagamaan Tuhan Satu Yang Sejati Itu Mampu Menjawab Banyak Pertanyaan Islam Yahudi Kristen Itu Menyelesaikan Sangat Banyak Sekali Problem Peradaban Problem Kemanusiaan Dulu Hanya Saja Manusia Hari Ini Banyak Yang Tidak Merasakan Lagi Manfaat Langsungnya Punya Allah Punya Tuhan Punya Agama Agama Tidak Banyak Main Tidak Banyak Fungsi Lagi Hari Ini Apalagi Di Kalangan Orang Orang Pinter Yang Ngerti Agama Agama Di Tangan Banyak Orang Yang Tidak Pas Yang Keliru Maka Lama Lama Terjadi Deviasi Agama Kehilangan Fungsinya Dan Pada Saatnya Dia Akan Terlupakan Islam Yang Benar Yang Kamu Sebut Rohmatan Lil Alamin Yang Kamu Sebut Agama Damai Islam Itu Indah Ma'ah Dan Seterusnya Lama Lama Akan Kamu Lupakan Kenapa Tidak Operatif Dia Tidak Solutif Terhadap Problem Terhadapan Kenapa Dia Tidak Solutif Karena Kamu Tidak Maka Kamu Pakai Untuk Yang Lain ISIS Maka Islam Untuk Bunuh Orang Imam Saludra Maka Islam Untuk Ngebom Orang Kamu Islam Kamu Bungakan Untuk Apa Sekarang Untuk Menjawab Problem Kalau Kamu Muslim Dan Ini Karena Agama Tidak Fungsional Tidak Operatif Lagi Lama Lama Pasti Ilang Seandainya Masih Ada Sudah Sangat Terdistorsi Padahal 4000 Tahun Sejarahnya Tuhan Di Yahudi Kristen Islam kali mungkin Tuhannya ada kembang apinya jadi ya kita nikmati aja lah lumayan ada iklannya oke dilanjutkan aja oke jadi awamnya melakukan ini orang pintarnya melakukan ini hari ini kalau Karen Armstrong pinjau Peter Berger orang terima ini Peter Berger oke katanya Peter Berger kita kita itu berarti orang-orang pintar termasuk kita yang intelektual yang mahasiswa sering menggunakan standar ganda standar ganda itu kalau kita belajar tentang agama-agama kuno acara-ajaran agama saingan kalau nggak gitu nggak selesai-selesai nanti jadi ternyata kita yang kalah sengara-sengara ada yang mau nonton dulu nggak apa-apa bagus loh itu alhamdulillah kita akhiri oke ya tinggal dikit jadi katanya Peter Berger intelektual hari ini itu sering pakai standar ganda kalau membaca pikiran-pikiran agama masa lalu sering dianggap beso out of date hanya anak zamannya dulu sekarang sudah nggak relevan lagi padahal kalau membaca pikiran hari ini pikiran-pikirannya sendiri sekarang tidak mau melabelkan itu terhadap pikirannya sendiri dia nggak mau bilang ini pikiranku untuk hari ini sementara menganggap pikirannya hari ini itulah yang pasti benar itu yang dikritik oleh Peter Berger standar ganda kalau memang pikiran-pikiran masa lalu itu relatif dan sudah nggak relevan lagi pikiranmu hari ini juga sifatnya relatif pada saatnya akan nggak relevan tapi orang Barat termasuk kita yang intelektual seling sewenang-wenang menang-menangan pikiran dulu direlatif-relatifkan pikiran yang sekarang dianggap inilah yang benar ya kan kalau kamu cerita apa cerama apa ngajar kan seolah-olah inilah yang benar itu pikiran dulu itu Ghazali abad ke sembilan abad ke sepuluh itu abad ke tujuh zaman Nabi sekarang mungkin nggak relevan lagi tapi untuk pikirannya sendiri dia nggak mau ngomong pikiranku juga gitu sebenarnya sekarang mungkin relevan sebentar besok mungkin juga nggak relevan lagi itu yang disebut standar ganda jadi kalau memang bebas sejati bebas sejati itu maksudnya ya kita berpikir bebas kita berpikir sesuai kepentingan kita sekarang dan hari ini berarti pikiran kita juga relatif orang lain dengan kebebasannya punya pikiran yang berbeda cuma sekarang banyak ilmuwan mengklaim pikirannya lah yang paling benar inilah tafsir yang pas ini selalu begitu itu namanya standar ganda oke terus katanya Karen Armstrong memaksakan Tuhan ke dalam isolasi intelektual ke dalam ruang suci milik kita sendiri merupakan tindakan yang tidak sehat dan tidak ilmiah ini tak terjemah langsung dari buku terjemahannya ini akan mendorong orang untuk berpikir bahwa perilaku yang diahami oleh Tuhan tidak perlu dikenakan standar normal dalam soal kepantasan dan rasionalitas potongan ini agak susah kamu pahami kalau dari terjemahannya kalau dari aslinya maksudnya gini loh kan gitu jadi kalau ada orang ngomong urusan Tuhan itu tidak ada hubungannya sama akal Tuhan itu urusan tersendiri tidak usah dipikir Tuhan itu sakral akal tidak akan nyampe ke sana katanya Karen Armstrong itu tidak sehat tidak alamiah inilah nanti yang jadi sumber orang melakukan apapun atas nama Tuhan dan tidak mau disalahkan orang tidak bisa sadar bahwa itu sebenarnya cuma pemahamanmu pemikiranmu tentang maunya Tuhan bukan maunya Tuhan yang sebenarnya jadi orang-orang kan kita sering bertindak ini sesuai dengan maunya Allah ini yang diinginkan oleh Tuhan seolah-olah kita jadi jurubizaya Allah seolah-olah bukan akalmu yang main karena bagi kamu akal tidak boleh main urusan Tuhan urusan yang sakral tapi katanya Karen Armstrong itu tidak alamnya tidak mungkin bisa layak begitu begitu kamu begitu bertemu yang namanya manusia pasti akal budinya main jadi kalau maunya Tuhan itu selalu maunya Tuhan menurutmu maunya Tuhan menurutku maunya Tuhan yang sebenarnya kita tidak tahu kecuali kamu ketemu dulu sama Tuhan jadi kalau ada orang ngomong inilah sesuai yang diinginkan Tuhan kok sampai ngerti kalau ingin ngerti maunya Tuhan yang benar monggo ketemu dulu aja sama Tuhan ya kan jadi tidak tahu kita maunya Tuhan yang benar apa tapi kita tetap memahami apa maunya Tuhan karena kita orang yang bertuhan cuma hasil kesimpulan kita tentang Tuhan dan maunya itu pertanggung jawaban moralnya mutlak ada pada diri kita jadi kalau kamu mukuli orang dengan alasan perantah Tuhan dan kamu dipenjara itu sudah resiko karena kamu yang rista menjat kamu yang mukuli tidak 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 lari pada Allah itu kan jaman Umar bin khotab ada maling bilang saya maling itu sudah takdirnya Allah meladirkan saya seperti gini terus katanya Umar ya saya mukuli kamu juga sudah takdirnya selesai kalau Allah takdir ya takdir jadi Allah selalu kamu jadikan kambing hitam gitu loh mari kita berantas kemaksiatan terus kamu merusak kemana-mana mukuli orang dimana-mana seolah-olah itu ini berantah Allah kalau Allah ada dia bisa tersinggung lah kok aku merantah mukul-mukul kayak gitu kok jadinya lucu kan gitu jadi itu malah jadikan armstrong jadi Tuhan jangan dipaksa untuk diisolasi secara intelektual karena gak mungkin itu gak alaminya kamu pasti memahami Tuhan sesuai versimu kacamatamu dan apapun tafsuran musah cuma tanggung jawablah sendiri itu aja mau nyakiran armstrong terus meskipun demikian yang selama ini kita pelajari ketika kita belajar Tuhan memahami Tuhan pakai akal ada kelemahannya kelemahannya apa kalau pakai bahasa lain katanya Tuhan itu huli awel katanya Tuhan itu mukulafatuhu lul hawadis berbeda dengan apapun yang ada lah kok dijelaskan seperti para filosof kemarin sebab pertama penggerak pertama itu kan ngomong apa yang ada sekarang paradigma berpikir ruang dan waktu kalau Tuhan sama sekali berbeda ya tidak bisa dia dijelaskan dengan logika sebab pertama penggerak pertama kalau dia sebab pertama penggerak pertama itu berarti urusannya masih dunia katanya Tuhan itu sama sekali bukan urusan dunia sama sekali berbeda tidak bisa dideskripsikan itu kelemahannya pikiran-pikiran para filosof tapi juga ada kelemahannya dengan gaya filosofat menjelaskan tentang Tuhan Tuhan rasanya lebih dekat lebih akrat dia tidak sama sekali asing jauh yang tidak terjangkau tapi dengan penjelasan kayak kemarin penjelasan-penjelasan filosofis tentang Tuhan itu rasanya Tuhan itu terlibat jauh hidup kita sehari-hari tidak sangat jauh di sana yang tidak terjangkau jadi ternyata kita juga bisa kok menjangkau Tuhan meskipun sebatas pengalaman kita sendiri sebatas nalar kita sendiri jadi itu kelebihan kelemahannya belajar tentang Tuhan secara filosofis katanya Karen Armstrong oke sedikit lagi oke ya jangan lama-lama nanti kamu ngentuk gelombang otakmu sekarang sudah mulai masuk ke delta jadi kalau tak biarin setengah jam lagi akan tulus oke ya katanya Armstrong whatever conclusion we reach about the reality of God the history of this idea must tell us something important about the human mind and the nature of our aspiration apapun kesimpulanmu apapun teori yang kita temukan yang we reach yang kita jangkau tentang keberadaan Tuhan the history of this idea sejarah gagasan tentang Tuhan ini must tell us something important about the human mind memberi tahu kita tentang satu pikiran manusia dan karakternya jadi sejarah Tuhan itu hakikatnya adalah sejarah perkembangan manusia itu sendiri jadi historisitas Tuhan itu hakikatnya adalah historisitas perkembangan manusia itu sendiri kalau kepingin ngerti sejarahnya kepertuhanannya Islam Indonesia pelajarilah Tuhannya orang Islam Indonesia bagaimana evolusi gagasan tentang Tuhan di Indonesia itulah sejarah pikirannya manusia Indonesia Tuhan dipersepsikan sebagai A sebagai B sebagai C dibalik itu ada timbunan sejarah yang bisa kamu bongkar ya kayak tadi loh eh ternyata Tuhan yang punya kaisar langit yang punya anak banyak punya dewa kecil-kecil banyak itu imbas dari sistem kerajaan Tuhan yang didiskrisikan oleh mahasiswa filsafat Tuhan yang serba santai dibalik itu ada cara berpikir santai para mahasiswa filsafat Tuhan yang sebakaku serba ngamuan dari mahasiswa hukum dari mahasiswa syariah dibalik itu ada cara berpikir hukum mahasiswa syariah jadi makanya kita bilang coba sih sekarang deskripsikan Tuhan menurutmu dibalik itu ada kamu sebenarnya makanya ada filosof helenismo era romawi yang bilang bahwa seandainya kuda punya Tuhan maka Tuhannya juga jenisnya kayak kuda iya kan sekarang saya yakin 100% di kepalamu yang seandainya dipaksa menggambarkan bentuknya Tuhan bukan juga kayak manusia ada kepalanya ada tangannya mungkin jenggotnya tanjang mungkin besar luar biasa tapi bentuknya kan manusia ayo bentuknya kan pasti manusia gak mungkin di luar gambaranmu tentang yang bukan manusia malaikat aja kan gambarnya juga kayak manusia surga neraka juga kamu gambarkan kayak bangunan yang ada di dunia ini sirotel mustakin ya paling kayak jembatan kerak atau jembatan kali otak atau jembatan sayotkan hanya saja jembatannya kecil kan itu aja dibalik imajinasi metafisik agama sebenarnya ada kamu di level apa dirimu sekarang berada itu yang dimaui oleh Karen Armstrong jadi kalau Islam jadi keras luar biasa itu kan jangan dilihat Islamnya lihat aja aktornya sejarah yang ada di balik Islam yang keras ya kan kalau Islam rusak lihat aja jangan lihat Islam rusaknya tapi lihat pasti ada aktor yang memahami Islam secara rusak itu yang Karen Armstrong jadi whatever conclusion we reach about the reality of God the history of this idea must tell us something important about the human mind jadi kamu adalah apa yang kamu pikirkan termasuk tentang Tuhan dan agama temanmu yang lain juga begitu maka saling hargai saling toleran tidak usah terlalu sering debat tapi bisalah menerima kalau ada yang berbeda itu saja kuncinya hari ini kebanyakan dialas dialas capek mari kita debat terbuka tidak menjelaskan masalah kok terbuka paling ya hasilnya tetap gegeran ya kan lebih enak kalian sudah pahamkan ideologi sana gimana kita gimana saling terbuka saling menerima kalau kamu merasa yang sana salah diingatkan kalau tidak mau ya sudah urusanmu sendiri besok masuk surga ya rasakan sendiri kalau saya yang keurus saya masuk neraka semoga diampuni ya ini enak masuk neraka ya kalau besok masuk neraka semua sih kan tidak sempat mengurus yang lain cuma kalau masuk surga semua yang tidak enak eh ternyata masuk surga juga kamu ya iyalah gitu cokok dulu ngotoknya minta ampun biasa aja ternyata bareng lagi disini ya cuma tidak ada siaran langsung sepak bola besok di surga pemainnya ada di neraka semua jadi di neraka itu rame nanti ada book office ada HBO ada disana semua di surga di surga kamu pertunjukannya ya paling hatat alwi ya kan yang ada disana itu kamu jangan nyari yang neko lagunya ya gitu-gitulah paling nasib terus hiro'ah ya gitu-gitu kamu gak akan nemu Britney Spears gak akan nemu oke the only way to show a true respect for God is to act morally while ignoring God's existence satu-satunya jalan untuk menunjukkan bahwa kita menghargai Tuhan adalah berperiklakulah secara moral dan gak usah terlalu sibuk dengan eksistensinya Tuhan biarlah Tuhan ada dan tetap ada gak usah terlalu panjang dibahas tapi kamu jadilah manusia yang bermoral itu sudah menunjukkan penghargaan yang luar biasa pada Tuhan ya kan Tuhan gak terlalu bangga kamu tiap hari bahas dia tapi Tuhan bangga padamu kalau kamu jadi manusia yang baik dan bermoral itu ngakilai enam stroke jadi the only way to show a true respect for God is to acknowledge while ignoring God at his time makanya filsafat ketuhanan hari ini kita akhiri karena jangan dibahas banyak-banyak cukup kamu aja jadi manusia yang bermoral yang baik itu katanya Karen Armstrong kenapa sih karena ternyata yang bulat belajar filsafat ketuhanan itu mbak impel kenapa kok enggak simpel karena kalau katanya Einstein kenapa filsafat ketuhanan itu enggak simpel karena kita enggak paham apapun selamatnya yang yang jadi menbulut kamunya yang enggak paham kan cuma itu berikutnya orang lain bisa memahami filsafat oke kita membahas Tuhan sudah selesai minggu depan kita ganti tengah ya biar enggak bosan jalan-jalan lagi ke Timur Raja deh dulu sudah ngomong Cina sudah ngomong India minggu depan kita ke Jepang kita lihat ada banyak Jepang itu luar biasa mungkin saya ingin masuk sedikit karena di Cina belum sempat ketemu dengan Zen kita Zen Buddhisme meskipun melalui Jepang karena di Jepang ada Zen Buddhisme tapi minggu depan mungkin masih pengantar ke filsafat Jepang syukur-syukur nanti kita bisa ngomong filsafat etiknya Bushido atau Samurai kalau waktunya nyampe kalau enggak terlalu bosan di Jepang karena Jepang itu relatif stabil tidak meledak-ledak tapi istikamah konstan baik sistem sosialnya maupun sistem mentalnya bandingkan sama Cina yang agak meledak-ledak fluktuatif tapi Jepang itu relatif kukuh relatif kokoh bangunan etiknya kita perlu sebentar jalan-jalan ke sana nanti setelah itu mungkin balik lagi ke barat enggak tahu temanya apa mungkin bahasa mungkin apa yang bisa setelah itu balik ke timur lagi sampai nanti kalau sudah sampai ke luar negeri kita ke Indonesia ya jadi pada saatnya cuma pelan-pelan saat nyampe oke ada yang tanya yuk mas enggak apa-apa masih ada 5-10 menit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kesimpulannya oke kesimpulannya masing-masing maksudnya gini kalau ada 5 cewek cakep-cakep kamu kan enggak cukup bilang wah 5 ini cakep semua kan kamu harus meluk salah satu yang menurutmu paling cakep dan kamu berdasar sendiri jadi meskipun 5-5 yang cakep kan enggak mungkin kamu ambil semua si jiwa itu 5 5 jadi dari 5 karena kamu itu harus memeluk salah satu yang menurutmu paling cakep bukan berarti yang lain jelek tapi menurutmu yang paling cakep ya ini itu kan kalau itu kan tergantung selera nanti kan yang paling cakep mana seperti agama yang paling benar mana kan tergantung persepsimu kesejarahanmu masing-masing terus metode empatiknya Karen Armstrong itu jadi dia memposisikan diri di posisi si peneluk agama itu sendiri ini waktu kajian aja setelah kajian selesai dia keluar lagi dia bilang saya freelance monotism monotism tapi freelance itu kata lain itu sebenarnya istilah-istilah yang banyak populer di kalangan para filosof barat kontemporer seperti D. Trang Russell dan kawan-kawan yang bertuhan tapi tanpa agama religion no tapi morality yes itu banyak yang jenis-jenis kayak gitu tapi kalau Armstrong ini dia masih sangat respect terhadap agama apapun sebenarnya dia masih Kristen bilangnya tapi tidak serijit dulu waktu jadi biarawati dia punya konsep sendiri punya gaya sendiri untuk memahami Tuhan jadi empatik itu sebagai metode seandainya kamu orang Buddha mengalami hal menghadapi ajaran seperti Buddha mesti gini yang dirasakan itu kalau pakai istilahnya setu senesor dan kawan-kawan namanya passing over passing over itu menjelajahi agama-agama lain untuk dapat pemahaman lebih bagus lebih dalam tentang spiritualitas khususnya nanti pada akhirnya kembali lagi pada agamanya sendiri dengan pemahaman baru wawasan baru yang tidak kaku lagi seperti sebelumnya itu sebenarnya galanya Armstrong kalau yang tentang ilham wahyu yang nulis instik itu dan lain-lain itu memang harus dilatih kalau pakai bahasa sufi harus ada riatoh itu kan makna kharifiyah latihan ya kalau hubungannya sama nulis ya sering-seringlah latihan nulis tulis-dulis banyak-banyaknya tentang apapun hari ini mungkin karena pengaruh gadget ya smartphone facebook dan kawan-kawan kamu tidak terlatih mengekspresikan gagasanmu secara detail dan panjang biasanya kamu cuma 1-2 kalimat kadang-kadang cuma 1 huruf 1 gambar 1 jempol selesai ya kan iya bayangkan jaman dulu jaman dulu itu kan saya pernah cerita-cerita kan kalau jaman dulu enggak sebelum ada HP sebelum ada smartphone kan ngomong sama pacar aja kan harus ngirim surat mulus dulu panjang lebar pakai surat dikirim balesannya nunggu 2-3 minggu ditunggu ada kangennya kan kalau nunggu itu dibaca enggak ya resplenya gimana ya kan renantis terus dibalas suratnya dibawa kemana-mana bolak balik dibaca bolak balik dilihat ngeni artistik enggak kayak sekarang kan oke sekarang kan kamu cuma pakai SMS jam 12 malam SMS satu kalimat sudah tidur terus jawabannya belum itu pun disingkat BLM kayak dulu tak ceritain anakku baca SMS nah siswa itu pak besok ke kampus enggak tanda tanya terus mohon di BLS anak saya enggak bisa ya ini ada SMS minta di BLS ini BLS lecah celik ya sini tak BLSnya oke saya kira itu ya untuk malam hari ini minggu depan kita jalan-jalan ke Jepang dengan filsafatnya orang-orang Jepang ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati